Intro Oke teman-teman Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali hunting di jalur kereta lori Pabrik Gula Weringin Anom, Situbondo Nah bangunan di belakang kita ini adalah Pos timbang Dan di sebelah kanan kita ini ada lori kosongan Yang akan diberangkatkan ke kebun Ditarik oleh lokomotif nomor 2 Dan di belakang juga sudah ada lokomotif nomor 6 Melewati pos timbang itu Akan mengantar lori kosongan ke kebun juga Infonya kedua lokomotif ini akan mengarah ke kebun yang sama Kebun Sematan yang ada di barat daerah Kendit Oke kita ikuti teman-teman Yusankukyo nomor 6 Dan sebelah kiri Yusankukyo nomor 2 Mengambil Lori isian selanjutnya yang ada di belakang Pos timbang teman-teman Nah ini lori terakhir Ada penanda Batang tebu ini ya Nah ini rangkaian lori Yang akan dibawa oleh lokomotif nomor 2 Masih diparkir di sini Untuk menunggu rangkaian lori berikutnya Dan ini ada platnya teman-teman Coba kita lihat Kopel Industri Car and Equipment USA Nah ini dia Lori yang baru ditarik dari belakang pos timbang Akan dirangkan dengan lori yang ada di sebelah kiri ini Untuk dibawa ke kebun Terima kasih telah menonton Nah ini lori yang masih ada platnya tadi teman-teman Oke teman-teman Kita tunggu kedua kereta lori ini Di jembatan Sebelah selatan jalan raya Jembatan lori ini Berada di sebelah barat Dari pabrik gula Weringin Anom Dan tepat di sebelah selatan Dari jalan raya Pantura yang menghubungkan Surabaya-Banyuwangi Jembatan ini bukan jembatan aslinya teman-teman Jembatan aslinya telah runtuh Saat banjir besar Di tahun 2008 Jadi seperti ini Kondisi jembatan Dari sebelah timur Memakai pilar tengah Yang berdiri tepat di atas sungai Sampian Situbondo Jembatan aslinya jauh berbeda Dari ini teman-teman Memiliki dua pilar Yang berdiri di atas tanah tepi sungai Ya semacam jembatan lori Pegisemboro Yang berada di sebelah barat Daerah Raja Agung Oke kita lanjut menuju ke rangka jembatan Yang hanyut terbawa Banjir saat itu Jadi rangka jembatan yang ambruk itu Sudah berada jauh dari posisi awal jembatan Dan tak hanya jembatan lori ini aja Yang keruntuh teman-teman Banyak rumah Jembatan Dan infrastruktur lainnya Yang ikut rusak Sudah terlihat rangka jembatan lamanya Untuk rangka samping-samping jembatan Sepertinya sudah patah Mengisahkan frame utama jembatan ini saja Bisa dilihat teman-teman Ini lokasi hanyutnya Rangka jembatan lama Dan jauh di sebelah timur itu Adalah lokasi jembatan barunya Lumayan jauh dari posisi awalnya Jadi bisa dibayangkan Betapa besarnya banjir saat itu Sehingga bisa menghanyutkan Rangka jembatan besi seberat ini Sampai ke posisi yang sekarang Kejadian runtuhnya jembatan lori ini Hampir sama dengan Ambruknya jembatan lori Pegisemboro yang ada di Daerah Puger Dan videonya bisa teman-teman lihat Di link yang ada di pojok kanan atas Dan juga ada di deskripsi Oke kita tunggu Kedua kereta lori kosongan tadi Menyebrangi jembatan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 di dekat jalan aspal ini untuk stand by menanti pergantian shift masinis sore maka saya akhiri video saya kali ini teman-teman terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini sampai selesai hunting kereta lori di pabrik gula ringin anom situ bondo jawa timur ini jumpa kembali di video berikutnya selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati